Bukan hanya bagi Adam dan Hawa, tetapi juga bagi umat manusia. Arapah kemudian dikenal sebagai tempat suci, di mana Jamah Haji berkumpul untuk memohon ampunan Allah. Nah itulah sejarahnya ya. Pernah gak sih, kalian mimpi lagi naik haji atau umroh? Pasti rasanya luar biasa banget, bisa sampai ke tanah suci walaupun hanya di alam mimpi. Tapi, pernah gak sih kepikiran, apa sebenarnya arti mimpi seperti itu? Yuk kita bahas bareng-bareng tafsir mimpi ibadah haji dan umroh menurut Sheikh Ibn Sirin. Siapa tahu, mimpimu ada makna tersembunyi yang bisa jadi petunjuk buat hidupmu ke depan. Sahabat keramat wali, Kalau seseorang bermimpi melaksanakan haji di musim haji, itu adalah pertanda baik. Menurut Sheikh Ibn Sirin, dalam Mu'jam Tafsirul Ahlam, orang tersebut mungkin akan benar-benar mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Bahkan, kalau secara logika atau finansial, hal itu kelihatan mustahil. Ada kisah inspiratif tentang orang yang tidak punya cukup uang. Namun, dengan cara-cara yang tak terduga, ia berhasil berangkat ke tanah suci. Sahabat keramat wali, ada kisah nyata dari seseorang pedagang sederhana di Jawa Barat. Sebut saja si A, yang selama bertahun-tahun berdoa dan bermimpi untuk bisa berangkat haji. Suatu malam, dia bermimpi, melihat dirinya berjalan mengelilingi Kaabah. Tak lama setelah mimpi tersebut, kira-kira satu mingguanlah setelah mimpi itu. Datanglah seseorang tetangganya, dan menawarinya kesempatan untuk berhaji. Singkat cerita, kata si A, ya saya mau aja katanya. Masalahnya nggak ada pulusnya ini. Lalu apa kata tetangga itu? Pak, biaya sudah selesai semua diurus. Bapak tinggal berangkat aja, gantiin kerabat saya. Sayang kursinya kalau nggak dipakai. Wah, kaget plus terharu dia. Kemudian, dia ingat, firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat At-Talak, ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat keramat wali, ini adalah bukti nyata, bahwa, mimpi bisa menjadi sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan yang akan datang. Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan haji tanpa berbicara yang buruk, dan tanpa berbuat dosa, maka ia akan kembali bersih, seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadith Riwat Bukhori dan Muslim Sahabat keramat wali, mimpi haji bisa jadi motivasi untuk kita berusaha lebih keras lagi, agar mimpi itu menjadi kenyataan. Jika seseorang yang sakit bermimpi melaksanakan haji, itu pertanda, bahwa dia akan segera sembuh. Ini juga, ada hubungannya dengan keyakinan, bahwa, doa di tanah suci, memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan, di dalam hadith dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku ini, lebih utama dari seribu kali sholat di masjid yang lain, kecuali di masjidil haram. Hadith Riwat Bukhori Sahabat keramat wali, bisa jadi, mimpi ini mengisyaratkan, bahwa, kesehatan pemimpi, akan pulih, seperti mereka, yang mendapat keberkahan di tanah suci. Pahala sholat di masjid Nabawi, dihitung dengan kelipatan seribu, dibandingkan, sholat di masjid biasa. Katakanlah, kalian mendapatkan pahala 27 derajat, jika sholat berjamaah. Maka, sholat di masjid Nabawi, bernilai 27 ribu derajat. Sedangkan, jika di masjidil haram, keutamaannya setara dengan, 100 ribu kali sholat di masjid biasa. Sahabat keramat wali, penjelasan mimpi, tentang batal berangkat haji, yang disampaikan oleh, Sheikh Ibn Sirin, dalam kitabnya, didasarkan pada ilmu tafsir mimpi, yang telah, ia kembangkan sebelumnya. Sheikh Ibn Sirin, adalah seorang ulama terkenal, yang hidup pada abad ke-8 Masehi, dan dikenal luas, sebagai ahli tafsir mimpi, di dunia Islam. Penafsiran mimpi dalam karyanya, termasuk yang membahas tentang mimpi haji dan umroh, tidak hanya berdasarkan pemahaman syariat Islam, tetapi juga, mengamati sosial, serta psikologis yang berkembang pada masanya. Dalam hal ini, mimpi batal berangkat haji, menurut Sheikh Ibn Sirin, dikaitkan dengan kondisi dan status sosial, orang yang bermimpi. Penafsiran tersebut, mengambil bentuk dari simbolisme. Misalnya, ada seorang waliullah, yang batal berangkat haji. Nah, dipahami sebagai bentuk pencabutan statusnya, karena seorang wali, memiliki tanggung jawab keagamaan yang besar. Kalau pedagang yang bermimpi batal haji, dilambangkan akan mengalami kerugian, karena haji, merupakan salah satu bentuk kesuksesan finansial dalam hidup. Sedangkan kalau musapir yang bermimpi batal haji, berarti, akan mengalami musibah dalam perjalanan, sejalan, dengan konsep, perjalanan haji yang penuh tantangan dan ujian. Sahabat keramat wali, bermimpi berada di hari Arafah, adalah pertanda kuat, bahwa, kamu akan berdamai dengan seseorang, atau bertemu dengan kerabat jauh. Mengapa demikian, kisah ini, terhubung dengan sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa, yang dipertemukan di Arafah, setelah lama terpisah. Sahabat keramat wali, di suatu waktu yang penuh kerinduan, setelah diturunkannya ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa, terpisah, akibat, kesalahan yang terjadi di surga. Adam yang tinggal di suatu tempat di bumi, selalu merindukan Hawa, dan begitu juga Hawa, yang tak henti-hentinya, mengumpulkan doa, agar dapat dipertemukan kembali. Sebagai mana yang kita ketahui semua, doanya itu, tertera di Quran surat Al-A'raf, ayat 23. Ya Tuhan kami, kami telah menjolimi diri kami sendiri, jika Engkau tidak mengampuni kami, dan tidak merahmati kami, nisjaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Sahabat keramat wali, setelah berdoa dan bertahun-tahun terpisah, Allah mengabulkan permohonan mereka. Suatu hari, saat hari yang penuh berkah itu tiba, Allah mengarahkan Adam, ke lembah suci Arafah. Di sana, di bawah langit yang cerah, Adam merasa ada sesuatu yang istimewa. Dia berjalan dengan penuh harapan. Langkahnya bergetar, penuh rasa ingin tahu. Di tengah lembah yang indah itu, Adam tiba-tiba mendengar suara lembut, yang sangat dikenalnya. Suara itu seperti angin berbisik. Adam! Nah dia pun segera menoleh, dan melihat sosok yang paling dicintainya, yaitu Siti Hawa. Pertemuan mereka dipenuhi dengan air mata bahagia, dan pelukan hangat, seakan waktu berhenti sejenak. Mereka saling mengingat segala kenangan indah saat bersama di surga. Nah, di Arafah, Adam dan Hawa tidak hanya bertemu, tetapi juga, saling memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Mereka sadar, bahwa kesalahan, adalah bagian dari kehidupan, dan Allah, selalu siap mengampuni hambanya yang bertobat. Di tempat suci itu, mereka berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, hari itu, menjadi sangat istimewa. Bukan hanya bagi Adam dan Hawa, tetapi juga, bagi umat manusia. Arafah kemudian, dikenal sebagai tempat suci, di mana Jamah Haji, berkumpul untuk memohon ampunan Allah. Nah, itulah sejarahnya ya. Sahabat keramat wali, kisah pertemuan ini, mengajarkan kita, tentang cinta yang tak pernah pudar, pengampunan yang tak terbatas, dan harapan yang selalu ada, meski dalam keadaan terpisah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmatnya, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, seperti Adam dan Hawa, yang menemukan kembali, cinta dan pengharapan mereka di Arafah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan, bahwa, tidak ada hari di mana Allah membebaskan, lebih banyak hamba dari neraka, selain dari hari Arafah. Hadis Riwayat Muslim. Jadi, mimpi ini bisa menjadi tanda, keberkahan dalam hubungan dan kehidupan sosial kita. Gimana? Ada yang pernah bermimpi naik haji atau umroh? Apa yang kalian rasakan setelah mimpi itu? Mungkin, kalian pernah bermimpi tentang hal-hal spiritual lainnya? Boleh banget, share pengalaman kalian di komentar. Siapa tahu, kita bisa saling belajar, dan mengambil hikmah dari mimpi-mimpi tersebut. Nah, kalau kamu pernah mimpi naik haji atau umroh, kira-kira, apa harapan dan doa yang kamu bawa dari mimpi itu? Apakah kamu jadi merasa lebih dekat dengan Allah? Atau, ada hal-hal yang berubah dalam hidupmu setelahnya? Nah, itulah beberapa tafsir mimpi ibadah haji dan umroh, menurut Sheikh Ibn Sirin. Nah, kalau kalian ingin lebih dalam mengetahui tentang arti-arti mimpi islami yang terpercaya, menurut sumber Quran dan hadis, langsung aja, kalian bisa baca kitab yang ada di deskripsi. Ingat, mimpi bisa jadi petunjuk, motivasi, atau peringatan buat kita semua. Teruslah berusaha dan berdoa, karena pada akhirnya, hanya Allah SWT yang tahu, apa yang terbaik untuk kita. Terima kasih telah menonton!